Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Dan seperti biasa pemirsa Saya senantiasa mencegat Baik itu kepergian atau Kepulangan para jamaah umroh Dari AIT Travel Untuk bertanya-tanya berkaitan dengan pengalaman beliau Kisah hidup beliau yang insya Allah Akan memberikan inspirasi buat kita semua Dan di kesempatan kali ini Sudah ada orang tua kita Ada Bapak Dahrun Siregar Masya Allah Sehat nih Pak? Sehat Alhamdulillah Pak Dahrun Siregar Mungkin lebih akrab panggil Pak Siregar Biasa kalau teman-teman yang Dari Tapsail Lebih akrab panggil Marganya Iya Masya Allah Hari ini adalah Kepulangan Bapak Dari Tanah Suci Iya Benar Berangkat umroh melalui travel AIT AIT Benar Insya Allah nanti kita akan bertanya-tanya bagaimana pengalaman Pak Bapak di Tanah Suci Tapi untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Boleh dong Kita kenalan Boleh Kisah hidup singkat lah Biografi singkat dari Pak Siregar Pak Asli dari? Saya asli dari Tapan Selatan Gunung Tua namanya Gunung Tua Sekarang tinggal di? Tinggal di Kisaran Kota Kisaran Kisaran Masih ingat gak dulu tahun berapa itu? Tahun ke Dimana di Kisaran? Tahun Tua Tahun 1981 1981 Maaf nih Pak Iya Sudah ada listrik belum di sana? Belum Masih gelap mulita Masih terisolir Terisolir Tinggalnya di kota atau di kampung? Di kampung Kampung Pedalaman Saya anak 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 Petani Betul Petani Padi Padi Tadah hujan Tadah hujan Insya Allah Berarti Agak pedalaman Berapa bersaudara sih Pak? Sembilan Ada sembilan bersaudara Lima laki Empat perempuan Dan berapa anak? Nomor Nomor lima Pertengahan Pertengahan Benar Boleh gak nih berbagi nih kisah nih? Dulu tuh ketika masih kecil Ya hidup dengan sembilan bersaudara Dan orang tua hanya seorang petani Itu kira-kira kehidupannya dulu? Gimana gambarnya sih Pak? Oh Kalau masa-masa kecil saya memang Termasuk masa yang sulit Saya waktu itu Bercerita-cerita untuk Tidak mau tinggal di kampung Karena sulitnya hidup disitu waktu masa itu Saya harus mau sekolah Dan orang tua pun Selalu untuk Men-support saya untuk Maju Sekolah-sekolah-sekolah Ya mohon maaf Pak Itu kan Orang tua seorang petani Iya Mungkin kalau kita lihat Perekonomian petani itu Gak terlalu besar Atau mungkin Jangan-jangan Bapak petani Tapi ladangnya berhektor-hektor Enggak Enggak ada Ladang apa? Ladang sawah Sawahnya Sawah Itu pun tak ada hujan Artinya Orang tua sudah memerintahkan Bapak untuk bersekolah Ini kan harus mengeluarkan biaya besar loh Iya Nah ketika itu Iya Di sekolah Di jenjang SMA Saya memang udah Termasuk yang udah Biaya sendiri untuk sekolah Karena saya dulu Berpikir Kalau saya lanjutkan ke SMA Adik-adik saya kan masih ada banyak lagi Ada empat orang lagi di bawah Jadi kemungkinan orang tua tidak sanggup Jadi saya berpikir waktu itu Udah ambil Inisiatif Udah Kebetulan ada abang saya di Medan Dia diajak ke Medan Bersama dia Sekolah di SMA SMA Negeri 10 Medan Tapi dulu Di kampung SD di kampung SD di kampung SMP di kampung Tapi zaman dulu kan Mohon maaf nih Pendidikan itu kan masih Rendah loh Pak Iya Dan Bapak sudah sampai Ke jenjang itu kan Itu luar biasa loh Karena pada masa itu Di kampung itu Termasuk memang kami Keluarga itu Sebagai contohan orang Di situ Karena abang-abang saya Semua-semua Sekolah ke kota Banyak Jadi termotivasi Adik-adiknya pun ikut Untuk ikut Sekolah ke kota Masya Allah Kalau boleh tahu Pak Permainan orang kampung Dulu Ngapain sih? Macem-macem lah Namanya main Apa Main gasing Betok Apa namanya itu? Betok lele Betok lele Itu lah mainan Anak-anak zaman dulu Zaman dulu Tidak dikenal dengan Dengan tiktok apa Tidak ada Insya Allah Iya Berarti Apakah memang Di satu kampung itu Orang-orang tua itu Memorifasi anaknya Untuk bersekolah Semua Pak? Atau mungkin Hanya keluarga Bapak saja? Enggak Semua Jadinya Panutan Jadinya kami Itu Tengok itu Keluarga itu Maju Kamu sekolah 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 Jadi pada masa itu Saya ingat kali Asal pulang Dari kota Ke kampung Itu kebiasaan Di kampung itu Dijamu itu makan Orang yang sekolah Dari kota Dijamu Setiap rumah-rumah Diajak makan Masya Allah Tujuannya Dia anaknya Ada lagi yang kecil Dan mau Lanjutkan sekolah Nanti Kalau udah datang Kita di kota Nanti untuk Ditumpang Yang datang dari kota Oh itu tujuannya Motivasi anaknya Untuk bersekolah Tengok itu Abang kau itu Abangmu itu Gitu Masya Allah Itulah Kalau kebiasaan Di kampung kami Artinya memang Kampungnya ini Ini bisa dicontoh Nanti buat Para pemirsa Yang lainnya Jadi untuk Memotivasi anak Salah satunya adalah Dengan Orang yang sudah Sukses Atau sebagai Panutan Contoh Datangkan ke rumah Ajak ngobrol Kasih motivasi Kasih motivasi Untuk mensupport Adik-adik yang masih Yang mau lanjut sekolah Tapi kalau dipanggil Gitu kan Enggak cerita Pahitnya dong Enggak Kadang kan kita Cerita-cerita Pengalaman Karena gini Orang tua Yang kita datang Yang ke rumahnya Untuk Solaturahim itu Dia mengharapkan Kita cerita Yang enak-enak Biar anaknya Termotivasi Untuk ikut Bersama kita Realitanya Ada pahitnya juga Ada Pasti ada Kalau itu Oke Kita balik lagi Ke Kampung Halaman Kemudian setelah Berapa-berapa tahun Di Medan Apakah Bapak langsung Pulang ke kampung Atau bagaimana ceritanya Saya Pada saat itu Tidak pulang Begitu tamat SMA Saya Ada penerimaan PNS Waktu itu Saya masukin Saya ikutin Alhamdulillah pula Lulus Dan Saya ditempatkan Ke Kisaran Kabupaten Asaha Ingat gak itu tahun berapa? Di Waktu penempatan itu Saya tahun 1989 89 Bulan 9 Tahun 89 Masih ingat bulan Masih ingat Tapi Tahun 89 Tahun 89 Apakah PNS itu sudah Sejahtera Seperti sekarang Karena saya dengar dulu PNS ya Bukannya Sejahtera Sejahtera banget Kalau cerita Sejahtera Memang Kalau saya bilang Pada saat itu Namanya Gajinya masih kecil Dan saya pun Sebelum kerja di situ Memang Sebelum menjadi PNS Sudah kerja di swasta Oh Sudah sebut kerja Di swasta Itulah Menopang saya Sekolah dulu Waktu di SMA Di SMA Sudah kerja Kerja apa dulu Pak? Kerja Waktu itu Di perusahaan Perusahaan CPI Nafil Namanya Kalau masih Ada yang ingat Adik-adik ini nanti CPI Nafil Industri Internasional Film Film-film bioskop Pendistribusiannya Saya di situ dulu Selama sekolah Kerja di situ Selama sekolah Sampai sebelum saya Dulus jadi PNS Itu Apakah memang Anak-anak Di zaman itu Rata-rata Sekolah Sambil kerja Itu hal yang biasa Kalau Di kampung Dari kampung kami Tujuannya Masuk sekolah Ke kota itu Memang Kalau bisa Dapat Sambil kerja Bahkan Memang Itu udah Apalagi Anak kuliah Saja pun Di Kalau dia udah Sekolah Ke kota Medan Itu memang Dia Sudah Apa namanya Sudah mencari pekerjaan Untuk menopang Ekonomi orang tua Yang pas-pasan Dari kampung Tapi sekarang Udah terbalik Di kampung kami Udah lebih kaya Sekarang Sawitnya udah Banyak-banyak Assalamuala Alhamdulillah Assalamuala Berarti Memang Di kampung Itu memang Sudah didokterin Nanti Kamu sekolah Sambil Bekerja Rata-rata Seperti itu Iya Kalau Asli Orang Medan Dulu Memang kaya gitu Juga Atau Memang Mereka Sekolah Sekolah Yang asli Medan Teman-teman Bapak Dulu Enggak Juga Memang Kalau waktu itu Di sekolah saya Di S5-10 Rata-rata Dari Di Medan Banyak Banyak Waktu itu Kalau saya Abang saya Abang kandung Ada saya Di sini Tumpangan Jadi gak pengen Ngekos Enggak Enggak Ngekos Tinggal sama dia Masya Allah Oke Akhirnya Bapak terpilih menjadi PNS Ketika itu Kalau boleh tahu PNS sebagai apa Guru kah Atau Saya di Pemerintahan Pemerintah daerah Waktu itu Ditempatkan Saya di kantor Bupati Bupati Sampai sekarang Sampai sekarang Di pemerintah daerah Cuman Tempat tugasnya Sudah beda Sekarang Yang dari penempatan pertama Dulu saya ditempatkan Dulu namanya Masih Bagian personalia Yang ngurusi pegawai Oh Kayak HRD mungkin Iya Yang ngurusi pegawainya Pegawai negeri Baik kenaikan Pangkatnya Apa yang semua Situ Terantangan PNS Nah Jadi Berubah Berjalan Waktu Berubah menjadi Badan dia Bukan bagian lagi Menjadi Badan kepegawai daerah Makin besar dia Nah itu dia Situlah saya Selama Lebih kurang 23 tahun Wow 23 tahun Saya bertugas Di badan kepegawai daerah Sampai sekarang Enggak Sekarang saya Sudah pindah tugas lagi Ke Badan pendapatan daerah Badan pendapatan daerah Kabupaten Asahan Berarti taulah Berapa pendapatan Kota Asahan Selama perbulan Kalau perbulan Bisa juga Tapi Kalau untuk saat ini Saya gak ingat Kalau untuk satu tahun Itu bisa kita Target 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 Oke Dan Sekarang Alhamdulillah Ya Bapak sudah berangkat lagi Umrah Emang dulu Sudah pernah umrah Sebelumnya Pak Sudah Alhamdulillah Waktu itu haji Tahun 2014 2014 Sudah pernah haji Sudah pernah haji Kalau boleh tahu Pak Ini motivasinya apa sih Kan udah pernah berangkat haji Artinya kalau sudah pernah berangkat haji Pasti udah ngelasani umrah dong 2014 tadi ya Ya 2014 Dan sekarang Balik lagi untuk ke Tanah Suci Emang motivasinya apa sih Pak? Yang jelasnya tujuan kita disana untuk menambah amal ibadah Itu motivasinya kita rindu Memang saya waktu wadah waktu haji saya mohon sama Allah Kembalikan saya Bisa lagi kemari Untuk datang Jadi tamunya Allah Itu doa saya Alhamdulillah terkabul Tahun 2024 17 Januari Sampai dengan hari ini saya pulang Sudah saya laksanakan Masya Allah Ya Menurut Bapak Apa perbedaan ibadah Di rumah Di masjid sendiri Sama ketika kita beribadah sampai ke Tanah Suci Apa yang merasa beda itu? Merasa bedanya Kita lebih dekat Rasanya itu lebih dekat kita Dengan Dengan sangkut Sipta itu Allah Kalau udah kita sampai ke sana Karena kita tahu kan Itu Baikullah Itu kan Itulah memang apa kita kan Qiblat kita Kita sampai ke sana Kalau di rumah kan kita bisa aja Masih Biasa aja gitu Untuk cara beramal ibadah itu Melaksanakan ibadah itu Memang lebih Lebih hebat lagi Artinya memang Ada motivasi Lebih lagi Pak Insya Allah Saya berkeinginan lagi Untuk ke sana Doakan saya Ini kan baru pulang nih Pak Iya Pengen lagi balik Pengen Pengen kembali Berapa hari kemarin 13 hari 13 hari Subhanallah Dan sekarang Pengen baik lagi Ke Umbanda Suci Aku pengen Subhanallah Oke Pak Ini kan Umroh Haji Itu kan Bukan ibadah yang Murah Artinya Kalau kita mau berangkat Tentu kita harus mengeluarkan Harta kita Yang mungkin selama ini Kita kumpulkan Yang kita punya cita-cita Aduh Aku ingin bangun istana Akhirnya Harta tersebut Kita alokasikan Untuk berangkat Kita menuju ke Tanah Suci Nah Pertanyaannya Apakah Serela itu Bapak Ingin kembali lagi Ke Tanah Suci Dengan mengeluarkan Uang sebesar itu Tapi Kita tahan dulu Pak Iya Karena kita harus Rehat dulu Nah Untuk itu Pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah Yang berikut ini Kita akan Lanjutin kembali Ngobrol dengan Bapak Siregar Berkaitan dengan Pengalaman beliau Di Tanah Suci Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama Airy Travel Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih Bersama Bapak Siregar Di kesempatan kali ini Ya tadi kita masih Ngobrol-ngobrol Dan sempat tergantung Ngobrolan kita tadi Tentang pengalaman Bahkan Bahkan banyak Di antara manusia itu Yang mengumpulkan Lewat dari Yang halal Yang haram Dibabat semua Dibablah semua Ya tapi Pertanyaannya adalah Selama ini Pak Dongoran Mengumpulkan Harta yang halal Sedikit demi sedikit Hingga akhirnya Hingga akhirnya Ia relakan Untuk berangkat Menuju Tanah Suci Rugi gak Pak Dengan uang Yang mohon maaf Mungkin sekitar Puluhan juta Bahkan Tiga puluhan juta Mungkin Lebih Belum lagi Jalan-jalan Sangunya Kesana Rugi gak sih Meluarkan uang segitu Dengan Perasaan yang Bapak terima Kepuasan yang Bapak terima Selama di Tanah Suci Kalau cerita rugi Tidak rugi Itu akan Dikembulikan Allah semua Itu nanti Sama kita Saya yakin Karena kita Tujuan kita yang baik Dan Kebetulan pun Yang ini Yang umroh ini Kali ini Dan haji dulu pun Bersama istri Berangkat Hari ini sama istri juga Tapi gak ikut ke studi Gak ikut Gak ikut Jadi Kalau Walau Hitung-hitungan ruginya Tidak Saya yakin Itu tidak ada Rugi disitu Bahkan itu Yakin saya Dikembalikan Allah Untuk ibadah Makanya saya Berkeinginan lagi Untuk kembali lagi Ke sana Saya berdoa Bermuat sama Allah Ditambah rejeki saya Diberi keluasan rejeki Untuk berangkat lagi Ke sana Amin Kalau bisa bertambah Jangan saya aja Dengan anak dan cucu 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 ada berapa Pak? Satu Anak? Anak ada empat Ada empat Masya Allah Semoga bisa dimudahkan Amin Masya Allah Oke Kemarin Bapak berangkat Dari Bandara Kuala Namu Menuju ke Tanah Suci Itu turunnya di mana dulu? Di Madinah dulu Di Madinah Selama berapa hari di Madinah Pak? Ada selama 6 hari 6 hari Masya Allah 6 hari ke Madinah Perasaan Bapak ketika sampai Di Tanah Madinah Madinah kita tahu bahwasannya Banyak histori Nabi kita Muhammad SAW Manusia yang paling kita cintai Disitu banyak ceritanya Ketika Bapak sampai ke Tanah Suci Melihat Masjidin Nabawi Yaitu Masjid yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad Apa perasaan Bapak? Pernah saya cukup bahagia Dan senang Dan Terserang saya gitu Melihat Maka merosul Saya sangat merindukannya Dan perasaan itu Tidak bisa dibayar dengan Apapun Itulah pengalaman yang Paling berharga Sama saya Bisa melihat Dan Alhamdulillah pula Kami dari I-Travel Dipasilitasi Bisa untuk Masuk ke Rodoh Untuk sholat Apa disitu Sholat sunat Dan sekaligus Kebetulan Alhamdulillah pada saat itu Kami apa namanya Tasrih atau apa namanya Dari Dari I-Travel Dari perusahaan Bisa masuk ke dalam Pas waktu sholat asar Kami disitu Ajan asar Bisa berlama-lama di dalam Alhamdulillah Jadi ketika Bapak sholat di Rodoh Apa yang Bapak bayangkan Apakah Ini adalah tempat dulu Nabi kita Separa sahabatnya Ibadah disitu Saya bayangkan waktu itu Pada saat itu Karena kebetulan saya pas Bersama saya jajar dengan Apa namanya itu Mimbar Mimbar Nabi untuk Memberikan khutbah Disitu saya sholatnya Di depannya itu Sekitar jarak Sekitar 5 meter dari itu Saya bayangkan Nabi itu ada berada Di depan saya gitu Itu dia Sangat berharga Sama saya Dan terima kasih Buat I-Travel Yang sudah memfasilitasi Untuk keberangkatan Yang tanggal 17 Januari 24 Kami bisa masuk ke dalam Keraudah Berapa kali Bapak bisa Keraudah ketika itu Kalau keraudahnya Sekali yang langsung Keraudahnya Tapi melintasi Kan ada jalan lintasan itu Itu dua kali Dua kali bisa lewat Mandiri Karena habis sholat Sholat subuh Saya langsung Ikut hantri Kesana Ya Subhanallah Berarti Bapak Terus fokus ibadah Di Masjid Nabawi Ketika itu Alhamdulillah pula Kalau gak ada pengumuman-pengumuman Dari I-Travel Untuk Apa Untuk ada pengumuman-pengumuman Untuk gabung Arahan-arahan Saya memang Saya fokuskan Tinggal di Di Masjid Masjid Nabawi Sama bersama istri Untuk sampai Pulang-pulang Isak gitu Baru pulang Ke hotel Ke hotel Berarti berangkatnya Dari jam berapa Dari Asar Dari Asar Kadang ada kalanya Dari Juhur Gak pulang Gak pulang-pulang Nanti waktu Habis Juhur Nanti kadang Cari makanan di luar Nanti masuk lagi Kedalam Asar Saya memang Udah saya sampaikan Sama apa 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 namanya itu Mutoif Mutoif namanya Pak Robi Pak Herman Saya Wakan Saya gak pulang Jadi Jadi Dicariin Jadi Fokus ibadah Selama di Madinah Selama di Madinah Saya ingat bapak Kunjungan kemana aja sih Bersama Aiti Travel Kami hari itu Ada kunjungan ibadah Ke Itu Jabal Jabal Uhud Peperangan Uhud Sampai ke sana Terus Ke Masjid Kuba Masjid Kuba Ke Kebun Kurma Kebun Kurma Ke mana lagi ya Ada berapa itu Banyak itu Saya bener-bener lupa Sanggih Banyaknya Banyak lah Soalnya yang disampaikan Yang difasilitasi oleh Dari Aiti Travel Kami ke sana Arti selama 13 Arti puas semua ya Puas lah Puas Dari segi ibadahnya Dari segi Apa namanya Bercerita tentang Sejarah Nabi Ini tempat-tempat Bersejarah semua Masya Allah Pak boleh Di antara kunjungan-kunjungan itu Selain Masjid Nabawi Kemana Pak yang paling Berkesan bagi Bapak Selama di Madinah Yang paling berkesan itu Di Apa Di Masjid Kuba Masjid Kuba Karena itu kan Masjid yang Yang dibangun oleh Nabi Yang pertama kali Masya Allah Di situ Yang paling terkesan kali Yang kemudian Memang jalan-jalan Ke yang lainnya lah Itu jarah-jarah Boleh kita bahas Satu persatu nih Pak ya Boleh Ketika sampai di Masjid Kuba Melihat Apa yang membuat Bapak terkesan di situ Apakah Mungkin dari Bentuk bangunannya Atau mungkin Dari sejarahnya Atau gimana Yang jelasnya Dari sejarahnya satu Itu memang Sudah dibangun oleh Nabi Karena Keiman dan ketakuan Di situ Untuk pembangunannya Saya membayangkan Di situ Itulah yang Tempat-tempat Untuk Kita untuk Meminta doa Di situ Masya Allah Saya bayangkan Di sinilah Mudah-mudahan Nabi dulu Berdoa di situ Untuk membangun itu Masya Allah Saya udah sampai Kesitu Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kemudian Tadi sempat juga Tersebut Uhud Bukit Uhud Nah Itu di Bukit Uhud kan Memiliki histori Sejarah yang Sangat luar biasa Perjuangan Para Sahabat Sama Nabi Sallallahu Sallallahu Ketika peperangan Uhud Kita tahu Di situ Banyak Sahabat-sahabat Yang gugur Di perangan Uhud Nah Apa yang Bapak Lihat Ketika Sampai di Uhud Itu Yang saya lihat Saya bayangkan Waktu itu Waktu peperangan Uhud Itu Cuma Satu Ada yang Jadi pertanyaan Saya Gunung Uhud Kecil Dari yang Paling tinggi Saya kirain Pertama Dari yang Tinggi Itu Itu Satu lagi Pekuburannya Itu Pekuburan Para Sohada Itu Saya lihat Di situ Memang Waktu itu Memang Terus kami Dibimbing Juga Ada Dari Dibawa Ke situ Ada Imam Atau Menjelaskan Orang Di situ Menjelaskan Pisah Di situ Semua Saya Sudah Paham Makin Bertambah Keyakinan Saya Bahwa Islam Itu Adalah Islam Agama Yang Paling Benar Artinya Ketika kita Diajak Jalan-jalan Tetap Ada Edukasinya Ini Sejarahnya Ada Berarti Ada Selain Jalan-jalan Ilmu Juga Dapat Masya Allah Karena Dari Dari Mutaipun Selalu Meng-share Di grup Kami kan Bentuk Grup Ini Di grup Itu Memang Dijelaskan Juga Setelah Pulang Di Grup Itu Disebutkan Di Sejarah-sejarah Itu Semua Bisa Dapat Ilmu Kita Dari Situ Termasuk Masjid Apa Namanya Yang Dekat Masjid Nawaw Itu Yang Tempat Nabi Sholat Di Meminta Hujan Kami pun Sampai Disitu Kunjungan Juga Masya Allah Banyak Cukup Banyak Memang I travel Mantap Masya Sekali lagi Mungkin Menghadap Kamera Kita yang Sebelah Sana Kameranya I travel Mantap Masya Allah Luar Biasa Terima kasih Kembali Lagi Kita Ngobrol Ketika Di Madinah Ke Kebun Kurma Mohon Maaf Biasa Kalau di Kisaran Yang Kita Lengok Kebun Sawit Jadi ketika Nampak Pohon Kurma Dan Berbuah Di Indonesia Jarang Ada Kurma Buah Jadi ketika Perasaan Bapak Kayak gini Pohon Kurma Berbuah Tapi Dari Bentuk Kalau Kita Nelihat Dari Kejauhan Macam Sawit Persis Memang Tidak Ada Yang Buah Pada Saat Itu Bedanya Masih ada Lagi Yang Tempat Kunjungan Di Madinah Yang Seingga Dua Pak Kalau Yang Apa Ada Lagi Tapi Tidak Saya Mandiri Sendiri K Kuburan Baki Sempat Mampir Masuk Saya Di situ Masya Allah Saya Lihat Di situ Semua Kuburan Cukup Luas Memang Sekarang Waktu Musim Haji Dulu Memang Luas Sekarang Sangat Luas Sempat Lihat Kuburan Dari Usman Bin Afan Saya Enggak Tau Karena Enggak Ada Pembimbing Saya Lihat Ada Kuburannya Ada Agak Besar Agak Dipagar Dipagar Dengan Batu Tapi Yang Saya Dengar Dengar Dari Bahasa Itu Itu Mungkin Inilah Kuburan Yang Orang Yang Paling Di Di Masya Jadi ketika Bapak Melihat Di Kuburan Baki Itu Perasaan Bapak Apakah Ini sahabat Orang Orang Mulia Kuburannya Biasa Aja Semua Atau Mungkin Ini Ada Kuburannya Para Sahabat Nabi Terdahulu Para Ulama Kira Perasaan Bapak Ketika Melihat Kuburan Itu Ya Teringat Dengan Perjuangan Perjuangan Nabi Dulu Waktu Itu Perjuangan Nabi Sahabat Sahabat Masya Allah Berarti Semper Juga Di Selah Selah Waktu Berkunjung Sendiri Sendiri Ada Mandiri Masya Allah Berarti Tidak Terikat Oh Ini Jamaah Tidak Boleh Kemana Mana Ntar Ilang Pula Yang Penting Ada Koordinasi Dengan Mutawif Berarti Artinya Mutawif Tetap Bertanggung Jawab Tentang Keberadaan Kita Selama Di Tanah Suci Tetap Dipantau Kalau Ada Yang Tidak Tau Pulang Jamaah Dari Pihak Mutawif Tetap Untuk Mencari Berusaha Masya Allah Oke Pak Itu Baru Di Madinah Sebenarnya Masih Banyak Lagi Cerita Pak Siregar Ketika Di Madinah Tapi Karena Melihat Waktu Kita Terbatas Jadi Mungkin Kita Nanti Insya Allah Bercerita Bagaimana Pengalaman Bapak Siregar Menuju Ke Mekah Nah Pemirsa Jangan kemana-mana Terus Ikuti kami Ngobrol kami Bareng Pak Siregar Tetap Bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama A.T. Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Kembali lagi Di Muslim Inspiratif Masih Bersama A.T. Travel Di kesempatan Kali ini Masih Bersama Bapak Siregar Kita Masih Berbicara Pengalaman Beliau Selama Di Tanah Suci Beliau Adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil Dan Alhamdulillah Beliau Sisihkan Uang Beliau Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Yang Kita Tahu Ibadah Umroh Ini Adalah Ibadah Mahal Artinya Apa Ketika Kita Berangkat Kita Mengeluarkan Harta Yang Selama Ini Kita Kumpulkan Namun Persaksian Beliau Menyaksikan Bahwasannya Tidak Akan Pernah Rugi Berangkat Ke Tanah Suci Apalagi Bersama IT Travel Pak Tadi Kita Sudah Ngobrol Bagaimana Pengalaman Bapak Di Madinah Sekarang Kita Cerita Tujuannya Dari Madinah Tentunya Ke Mekah Nah Selama Berapa hari Kemarin Di Madinah Pak Enam Hari Enam Hari Berarti Sistinya Di Mekah Nah Selama Keberangkatan Ke Mekah Toh Tanah Suci Dulu Masjidil Haram Sudah Pernah Bapak Kunjungi Dan Pada Hari Yang Telah Ditentukan Bapak Sampai Kembali Lagi Ke Ka'bah Melihat Ka'bah Perasaan Bapak Ketika Melihat Kembali Ka'bah Apa Yang Bapak Rasakan Kalau Itu Jelas Ada Lebih Lebih Bahagia Lagi Sampai Melihat Ka'bah Setelah Dari Madinah Dan Saking Kepingin Mau cepat Sampai Ke Mekah Itu Kami Ada Beberapa Orang Yang Duluan Berangkat Udah Gak sabar Ya Karena Gak sabarnya Naik Apa itu Kereta Api Cepat Itu Karena Waktu Saya Haji Pun Itu Memang Belum Operasi Sedang Pembangunan Gitu Kami Berangkat Naik Itu Dan Sebagian Menyusul Naik Bos Saking Perasaannya Ikut Sampai Kesana Tapi Emang Akhirnya Bapak Duluan Sampai Ketimbang Jamaah Yang Lain Ya Duluan Pasti Dan Izin Tentunya Izin Dari Mutohib Ada Izin Ada Berapa Jamaah Yang Berangkat Sampai Ada Sekitar 6 Orang Kami Ada 6 Orang Sampai Duluan Kesana Kami Langsung Tawab 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 Pertama Terus Balik Kami Balik Ketel Baru Jamaah Berikutnya Datang Sampai Masya Allah Luar biasa Jadi ketika Bapak Tawab Apa perasaan Bapak Akhirnya Aku kembali lagi Disini Ya Pasti Itulah Yang saya Dibenak Saya Ya Allah Sampai Aku lagi Kemari Kau Keinginanku Sampai Kemari Walaupun Memang Baru Carak 10 tahun Caranya Dari 2014 Sampai 2012 24 Akhirnya Kesampean Dijab Allah Saya Sampai Kesana Dan Saya Tawab Habis Tawab Solat Sunat Terus Berdoa Saya Meminta Untuk Kembali Lagi Jangan Suku Ini Kalau Bisa Semoga Allah Mudahkan Amin 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 Oke Ketika itu Kapan Melaksanakan Ibadah Umrohnya Pak Bersama Untuk Memotong Rambut Dan lain Sebagainya Apakah langsung Hari itu juga Hari itu juga Langsung Berarti Sampai Kami Sampai Ke hotel Letakkan Tas Semua Titipkan Waktu itu Kamar Belum Dibagi Titipkan Ke Mutoib Yang ada Di situ Yang ada Kita Yang dari Airtrepel Orang Menjaga Tas Kita Langsung Terus Tawab Ke Masyid Haram Berarti Petugas Airtrepel Di Tanah Suci Itu Banyak Tetap Ada Itu Kelebihan Airtrepel Dimana-mana Ada Ada Petugas Kita Petugas Dari Airtrepel Untuk Membimbing Kita Berarti Jangan takut Walaupun Bigi duluan Atau apa Tetap Ada yang Nyambut Di sana Ini kelebihan Dari Airtrepel Masya Allah Dan saya pun Sudah berduk Dekat Saya akan Ini Ajak Kawan-kawan Untuk Teman-teman Untuk Ikut Di Airtrepel Dengan Pelayanannya Tentunya Cukup Memuaskan Gak rugi Gak rugi Oke Kita lanjut lagi Selama Di Mekah Nah Tempat Mana aja Yang sudah Dikunjungi Pak Seingat Kalau Di Mekah Kami Udah Sampai Ke Yang terakhir Semalam Masih ingat Di benak Saya Ke Taib Toib Udah Sampai Ke Toib Kami Sana Dan Kemudian Ada Kunjungan Baru-baru Karena Itu Saya Nggak Ikut Juga Ke Ini Tempat Kelairan Nabi Saya Nggak Ikut Waktu Itu Air Jam Karena Waktu Itu Pas Saat Mau Berangkat Kebetulan Istri Saya Kurang 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 Jadi Saya Berangkat Aja Jangan Tinggalkan Aku Sendiri Sunyi Pula Kalau Ditinggali Jadi Saya Tunda Saya Bila Sama Mekah Saya Nggak Ikut Tinggal Kami Dan Terus Kemana Lagi Semalam Itu Ini Sudah Agak Kita Ingat Tapi Cukup Banyak Cukup Banyak Gunjungan Ke Pabri Musaf Ada Juga Ke Pabri Al Quran Benar Itu Kami Sampai Pagi Pagi Kami Sampai Kebetulan Kami Dari Pihak Muta Mengumumkan Jam Tujuh Kita Harus Sudah Siap Alhamdulillah Pula Kami Yang Paling Tercepat Boleh Dibilang Masih Sunyi Antriannya Bisa Cepat Masuk Kedalam Dan Dikasihkan Quran Satu-satu Per Jemaah Alhamdulillah Oleh Pulang Bawa Ke tanah air Tentunya Pengalaman Yang Luar Biasa Berangkat Bersama Mighty Travel Tidak Hanya Kunjungan Mekah Madina Saja Melainkan Masih Banyak Kunjungan Kunjungan Sekitaran Mekah Dan Madina Tentunya Ada nilai Edukasinya Juga Di sana Tetap Dedikasi Kita kembali lagi Pak Ke To'if Tadi Sempat Bapak Sebutkan To'if Sejarahnya Ketika Nabi Dalam Masa Sulit Beliau Berangkat Menuju Ke Tanah To'if Ternyata Di sana Dakwahnya Ditolak Sehingga Dilempari Dilempari Dengan Batu Kira-kira Perasaan Bapak Sampai Disitu Ditunjukkan Dari Bos Memang Saya Bayangkan Begitulah Perjuangan Nabi Untuk Memperjuangkan Islam Ini Untuk Menyebarkan Agama Islam Ini Kita Ini Yang Masih Malas Untuk Beribadah Kita Tinggal Enaknya Saja Kok Enggak Mau Nabi Itu Cukup Berdarah Sampai Dia Dilempar Dengan Batu Yang Saya Bayangkan Jadi Apalah Kita Kenapa Kita Tidak Mau Beribadah Lebih Kuat Lagi Lebih Kusuk Lagi Masya Allah Luar biasa Ini motivasi Juga Ketika Berkunjung Itu Ada motivasi Tersendiri Buat diri Sendiri Iya Benar Semoga Saja Umroh Yang kita Berangkat Hari ini Insya Allah Nanti akan Berangkat Lagi Amin Amin Banyak ilmunya Disana Banyak Pengalaman Hidup Luar biasa Oke Ketika di Mekah Pak Banyak Orang Sampai Ke Tanah Suci Ke Kaabah Itu Mohon maaf Ya Apa namanya Ibadahnya Semangatnya Sehari Dua hari Nah Kalau Bapak Sendiri Mohon maaf Begitu Sampai Kaabah Apakah Semangat Ibadah Itu Muncul Luar biasa Terpasti Muncul Lebih Lebih Hebat Dari yang Lain Kalau Kemarin Di Madinah Itu kan Berangkat Dari Juhur Bisa Sampai Asak Isak Nah Selama Di Mekah Itu Saya lakukan Juga Hampir Boleh Dibilang Hampir Tiap Waktu Hampir Kecuali Kalau ada Pengumuman Dari Pihak Mutoib Kita Kumpul Disini Ini Begini Baru Saya pulang Ke hotel Kalau Enggak Tetap Fokus Ibadah Pak Ini Mohon maaf Biasanya Di kampung Kita Kita duduk Di masjid Capek Agak Selonjuran Sikit Dilarang Tidur Di masjid Kalau Di Tanah Suci Apakah Ada Yang Larang Pasti Karena Waktu Disitu Ada Aturan Aturan Tempat Jemaah Laki Laki Jemaah Perempuan Kadang Kita Salah Tempat Jemaah Perempuan Diusirlah Dari Pihak Tentara Askar Askar Sana Kira Kira Gitu Bahasanya Bantikan Bukan Diusir Tapi Suruh Geser Bukan Diusir Keluar Dari Medjid Cuma Itu Salah Kita Tau Tempat Dimana Yang Boleh Kita Sholat Kadang Sedang Datang Dari Laskar Untuk Menyuruh Kita Pindah Kesana Kesana Yang Sulitnya Memang Kalau Kita Suami Istri Itu Juga Jauh Baksalah Bola Bola Kita Lihat Mana Istriku Mana Orang Rumah Saya Mana Istriku Gitu Karena Kita Untuk Sayang Untuk Untuk Berangkat Ke Tanah Suci Nah Kira Kira Motivasi Dari Bapak Mereka Sudah Punya Uang Nih Tapi Masih Ntar Aja Dah Nantilah Nunggu kaya Lagi Sikit Lagi Motivasinya Pak Dari Bapak Untuk Kawan-kawan Saudara-saudaraku Semua Jangan Berpikir Uang Itu Sayang Untuk Melaksanakan Ibadah Khususnya Ibadah Umroh Atau Haji Uang Itu Tidak Ada Tidak Ada Batas Untuk Kecukupan Jadi Saya Harapkan Kepada Teman-teman Semua Kalau Saudara-saudaraku Khususnya Yang Seiman Sama Saya Laksanakan Ibadah Haji Tidak Ada Ruginya Uang Itu Akan Dikembalikan Allah Yakin Yakin Pasti Itu Dikembalikan Allah Saya Rasa Itu Motivasi Dari Saya Pasti Dikembalikan Yakin Yakin Itu Dikembalikan Allah Terima kasih Pak Atas Waktunya Dan Mohon maaf Sekali Lagi Pak Harus Seharusnya Ini Persiapan Bapak Untuk Kepulangan Ke Kampung Tapi Bapak Harus Kami Tahan Dulu Ke Studio Salam TV Untuk Berbagi Cerita Berbagi Pengalaman Bersama IT Travel Satu lagi Terakhir Pak Kenapa Kita harus Memilih IT Travel Untuk Berangkat Keternah Suci Untuk Melaksanakan Ibadah Umrah Silahkan Pak Terakhir Yang 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 Jelas Masya Luar Luar Biasa Nah Pak Mirsa Dimanapun Anda Berada Sampai Di sini Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Semoga Anda Semuanya Bisa Termotivasi Untuk Berangkat Menuju Ke Tanah Suci Yang Mendengar Dengan Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa Dari Bapak Siregar Nah Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Dan Kami tutup Dengan Subhanak Allah Mabiham Dika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam